maknanya bukan dia telah dusta tetapi telah salah pendapatnya maka ini kita katakan tadi kenapa dari ketawa du'an nabi kenapa karena telah datang hadis yang nabi telah menaskan kepada dirinya dia adalah sayidnya the lord of bani adam dia adalah sayidnya bani adam maksudnya dia adalah tuannya dari bani adam semuanya dan yunus dari bani adam maka telah datang nas hadis bahwa nabi adalah sayidnya daripada seluruh manusia dan masuk kepadanya para nabi yang lain di hadis yang diriwayatkan asalnya mutafakun alaih dari abi hurairah tentang hadis yang panjang bagaimana para nabi tidak sanggup memberikan syafa'ah maka di dalam hadis yang menjadi poin diriwayatkan oleh imam muslim dari abi hurairah berkata nabi kita muhammad salallahu alaihi wa'ala alihi wa salam ana sayidu walad adam yawmal qiyama wa'awal man subhanallah gak berhenti wa'awal man yang syaku anhu al-qabru wa'awal syafi' wa'awal mushaffa' bahwa aku adalah the lord pemimpinnya dan tuannya dari bani aja semuanya di hari kiamat karena padaku awal dibangkitkan dari kubur dan awal pemberi syafa'at adalah aku dan yang jadi poin awal yang diterima syafa'atnya maka dari hadis ini menjadi pendadilan dia memang berhak menjadi orang yang paling baik dari para manusia secara umum bahkan dari para nabi lalu kenapa dia mengatakan barang siapa yang mengatakan aku lebih baik daripada Yunus Ibnu Matta intinya boleh mengatakan nabi lebih baik karena apa karena di dalam hadis ini sayyid walad adam dan kalau diteliti lagi hadis syafa'at Musa Adam Ibrahim Isa Nuh semuanya tidak mampu untuk memberikan syafa'at kepada kaum muslimin di hari kiamat datang kepada nabi ya muhammad anta khairul ambiya atau khatimul ambiya kamu penutup para nabi dan terbaik berikanlah syafa'at nabi tidak menolak tidak berkata idhahabu anni idhahabu ila goyiri pergi dariku pergi kepada nabi yang lain tidak nabi langsung sujud di bawah ars memuji Allah maka disini perbedaan yang jelas almu'addin yu'addin biar batu selamat menikmati 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 maka di dalam lafad yang kedua ini barang siapa yang mengatakan ana khairun min yunus ibni mata faqad kadaba telah dusta maknanya telah salah dan di hadith yang kita baca yang akan dihafal Dengan lafad Maka tidak pantas bagi seorang hamba Untuk mengatakan Seorang muslim untuk mengatakan Bahwa aku atau dia Nabi Muhammad lebih baik Daripada Yunus Ibn Matt Lafadnya hampir sama Kalau tadi hadith Ibn Abbas Yang kita sanatnya telah kita bahas Madarnya bertumpu kepada Dari Abu'l-Aliyah Dari Ibn Abbas Maka di hadith yang lafad Kita baca tadi Dari jalan Atta Ibn Yasar Dari Abi Hurairah Lalu siapa Yunus Ibn Matt Dan Yunus disini Di dalam hadith disebutkan Kenapa mansub Maka mansub dikarenakan Maka Yunus Bukan dari bahasa Arab Seperti Ibrahim Ismail Maka di Al-Quran Min Ibrahimah Ismailah Begitupun disini Min Yunusa Menunjukkan bahwa Yunus Bukan dari Arab Bukan dari nama Arab Maka dia nama yang ajang Seperti tadi Ibrahim Ishaq Ishaq Dan seterusnya Mariam bahkan Bukan dari Arab Tetapi dari ajang Maka oleh sebab itu Mamnu' minasoraf Maka di hadith disebutkan Min Yunusa Maka Yunusa Majurur bimin Wa'alamatujarihi Al-Fathah Karena Mamnu' minasoraf Setelah selesai dari Fa'idah Bahasa Arab Maka siapa Yunus Maka dia adalah Seorang Nabi Yang dimuliakan oleh Allah Yang membawa Al-Hidayah Dan agama Untuk Menjauhkan manusia Dari kegelapan Kesirikan Dari penyembahan Kepada Selain Allah Dan Yunus Ibn Matta Telah disebutkan Kisahnya Bahkan Di Al-Quran Dengan Ucapan Yang Seakan-akan Al-Quran itu Menjelaskan Kesalahan Dari Yunus Seperti Di dalam Ucapan Allah Jalla wa'ala Fasbir lihukmi rabbika Walatakun Kasahibil Huti Idnada Wahua Maqdum Idnada Wahua Maqdum Maka di ayat ini Disebutkan Sabarlah Kamu Wahai Muhammad Dalam berda'wah Kepada Quraish Janganlah Engkau Seperti Kasahibil Hud Seperti Nabi Yang Ditelan oleh Ikan Paus Maksudnya Siapa Nabi Yunus Ini Idnada Wahua Maqdum Di saat Dia menyeru Kaumnya Dalam Keadaan Marah Maka telah Datang Tafsir Banyak Dari Mujahid Ditafsirkan Wahua Maqdum Dan juga Dari Kotadah Ibnu Di'amah Yang Sanatnya Sahih Kalau Kotadah Sanatnya Ma'ruf Dari Bisar Ibnu Mu'ad An-Yazid Ibnu Zureh An-Said Ibnu Arubah An-Kotadah Sama Dan ada pun Sanat dari Mujahid Ma'ruf Dari Ibnu Abinajih Dari Warokok Jami'an An-Ibni Abinajih Dari Mujahid Yang Maknanya Ayat Ini Fasbir Lihukmi Rabbika Walatakun Kasahibil Hud Maka Lat Tak Jal Kama Ajula Walat Tak Dab Kama Gadiba Maka Kamu Dalam Berda'wah Wahai Muhammad Kepada Kufar Quraish Sabar Jangan Terburu-buru Maka Sepuluh Tahun Nabi Berda'wah Dengan Dalam Keadaan Ketakutan Dan Dalam Keadaan Tidak Bebas Berda'wah Di Tanah Kelahirannya Sabar Dari Celaan Pamannya Baik Abu Lahab Dan Pamannya Juga Dari Nasab Abu Jahal Dan Gembong Quraish Yang Lain Kemudian Dihijrohkan Juga Sabar Terus Melaksanakan Da'wah Maka 13 tahun Alhamdulillah Dalam Keadaan Bertempur Melawan Mereka Dengan Kekuatan Maka Allah Tampakkan Kekuatan Islam Maka Disini Disebutkan Fas Fasbir Agar Agar Kamu Bersabar Dalam Da'wah Kamu Baruklah Masuk Walatakun Kasahibil Hud Jangan Seperti Nabi Yunus Maka Ditafsirkan oleh Kota Dah Dan Mujahid Janganlah Kamu Terburu-buru Dalam Da'wah Kamu Dan Jangan Kamu Marah Dalam Da'wah Kamu Seperti Nabi Yunus Yang Marah Kepada Kaumnya Dan Meninggalkan Kaumnya Ditinggal Begitu Saja Poin Pendalilannya Di dalam Hadis Ini Ada Suatu Pemahaman Ia Apa Tidak Antum Rasakan Men Burukan Dari Nabi Yunus Nama Ula Jangan Seperti Nabi Yunus Dalam Al-Quran Disebutkan Walatakun Kasahibil Hud Jangan Jadi Seperti Nabi Yunus Maka Di saat Diturunkan Al-Quran Oleh Jibril Kepada Nabi Yang Ada Lafad Sedikit Mendiskreditkan Mengecilkan Nabi Yunus Maka Nabi Disini Tidak Tidak Ingin Kau Muslimin Menghina Nabi Yunus Faham Maka Akhirnya Disebutkan Di dalam Hadis Yang Diriwayatkan Ibnu Abbas Yang Antum Baca Tadi Bahwa Layambagi Liabdin Tidak 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 Bagi Seorang Hamba Mengatakan Bahwa Aku Lebih Baik Daripada Yunus Dan Bahkan Diriwayat Dari Abi Hurairah Maka Disebutkan Dengan Ucapan Yang Lain Barang Siapa Dari Seorang Muslim Mengatakan Bahwa Yunus Atau Aku Lebih Baik Daripada Yunus Faqad Kadaba Telah Salah Maka Kenapa Keluar Ucapan Ini Karena Diturunkan Ayat Tadi Kepada Nabi Muhammad Dan Dihafal Dan Dibaca Oleh Para Sahabat Dalam Keadaan Marah Meninggalkan Umatnya Kemudian Mungkin Ada Dari Para Sahabat Bagaimana Nabi Ini Nabi Muhammad Lebih Baik Dan Sebagainya Maka Nabi Muhammad Lihat Bagaimana Akhlak Beliau Diturunkan Ayat Mendiskreditkan Dari Nabi Yunus Dia Agar Tidak Para Sahabatnya Itu Mendiskreditkan Nabi Allah Ini Seorang Nabi Lebih Tinggi Derajatnya Dari Para Sahabat Semuanya Maka Dinaikkan Derajatnya Dengan Sadudariah Maka Sadudariah Dilakukan Oleh Nabi Barang Siapa Yang Menjadikan Aku Lebih Baik Daripada Yunus Telah Salah Dan Tidak Pantas Bagi Seorang Hamba Di Hadis Ibni Abbas Yang Tumakan Hafal Layambagi Maka Maka Tidak 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 Bagi Hamba Allah Dari Kau Muslimin An Yakula Innahu Khairun Min Yunus Bahwa Dia Nabi Muhammad Itu Lebih Mulia Daripada Yunus Lihat Bagaimana Akhlab Nabi Kita Maka Faidah Yang Bisa Kita Ambil Dari Hadis Ini Banyak Pertama Ucapan Fima Yarwihi An Rabbihi Dan Ini Poin Pendalilannya Allah Mempunyi Sifat Bicara Selesai Dan Faidah Dari Fikih Yang Bisa Kita Ambil Dan Akhlak Bahwa Nabi Di Saat Menurunkan Ayat Ini Fasbir Li Hukmi Rabbika Maka Sabarlah Wahi Muhammad Dengan Perkara Da'wah Mendakwahi 13 Tahun Di Madinah 10 Tahun Di Makkah 23 Tahun Dalam Keadaan Melelahkan Maka Sabar Jangan Engkau Seperti Yunus Maka Di Saat Turun Ayat Ini Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Sadudariah Mengatakan Siapa Yang Mengatakan Aku Lebih Baik Dari Yunus Kadiba Telah Salah Dan Tidak Pantas Sebagai Seorang Hamba Menjadikan Aku Lebih Baik Daripada Yunus Dua Riwayat Ini Menunjukkan Tawadubnya Nabi Sadudariah Kepada Para Sahabatnya Agar Tidak Membanding Bandingkan Bahwa Nabi Kita Muhammad Lebih Baik Daripada Yunus Padahal Nabi Yunus Adalah Seorang Nabi Yang Mulia Di Sisi Allah Itu Makna Faidah Yang Bisa Kita Ambil Juga Yunus Ibnu Mata Disebutkan Wana Sabahu Ila Abihi Maka Di Dalam Islam Tidak Boleh Seseorang Dinisbatkan Kepada Selain Bapaknya Maka Jika Mengambil Anak Angkat Maka Anak Angkatnya Namanya Muhammad Maka Muhammad Ibnu Ruslan Misalnya Ya sudah Dia Ibnu Ruslan Jangan Diangkat Anak Oleh Said Menjadi Ibnu Said Tidak Boleh Disini pun Yunus Ibnu Mata Maka Ini Dari Faidah Al-Matan Sehingga Kesimpulannya Nabi Menyebutkan Demikian Di dalam Hadith Ini Padahal Dia berhak Untuk Dipuji Sebagai Keutamaan Dari para Nabi Sesuai Hadith Di dalam Riwayat Muslim Bahwa Dia Memberikan Syafaat Dan Para Sahabat Yang Lain Tidak Bisa Memberikan Syafaat Sehingga Nabi Mengatakan Ana Sayyidu Walad Adam Aku Adalah Tuhannya Dari Walad Adam Dari Hadith Ini Menunjukkan Jelas Nabi Muhammad Lebih Baik Daripada Nabi Yang Lain Namun Dia Mengatakan Barang Siapa Yang Menjadikan Aku Lebih Baik Daripada Yunus Telah Salah Ini Tawaduk Dari Dia Maka Disini Faidah Juga Please Kalian Kelap Hanya Sekedar Menjadi Da'i Ilallah Dan Kita Pun Da'i Ilallah Maka Hanya Sekedar Da'i Meskipun Alhamdulillah Kita Lebih Mulia Daripada Orang Orang Awam Karena Kita Seperti Ayat Allah Ya Arfa Ilahu Ladina Aman Minkum Waladina Utul Ilma Darojad Kita Lebih Mulia Daripada Orang Orang Beriman Secara Umumnya Karena Kita Mempunyai Ilmu Namun Kita Hanya Sebatas Da'i Dan Bukan Nabi Maka Dulu Nabi Muhammad Memberikan Sadudariah Dan Tawadu Di saat Membacakan Ayat Yang Mendiskreditkan Nabi Yunus Maka Kita Disini Tidak Pantas Untuk Berbangga Bangga Dengan Da'wah Kita Untuk Menjadi Arogan Kemudian Memerintahkan Ustadz Ustadz Yang Kecil Ataupun Para Penuntut Ilmu Untuk Tunduk Di bawah Komandonya Perintahnya Tanpa Hujah Tanpa Dalil Semuanya Dikembalikan Kepada Dalil Maka Tidak Pantas Seseorang Dalam Da'wah Ini Menjadi Arogan Dia Lebih Daripada Yang Lain Salafiku Lebih Kuat Daripada Salafi Yang Lain Tidak Maka Disini Ajaran Nabi Kita Untuk Tawadu Jika Nabi Muhammad Seorang Nabi Tawadu Kepada Nabi Yunus Karena Dia Juga Karena Diturunkan Ayat Tadi Agar Semua Sahabat Tidak Mengecilkan Nabi Yunus Barang Siapa Yang Berkata Aku Lebih Baik Daripada Yunus Ibnu Mata Telah Salah Maka Kita Lebih Pantas Barang Siapa Yang Mengatakan Bahwa Kita Ustaz Fulan Lebih Baik Daripada Ustaz Alan Maka Disini Jangan Ada Yang Melaksanakan Demikian Maka Oleh sebab Itu Disini Ajaran Nabi Kita Agar Kita Tawadu Kita Tawadu Bersama Kaum Muslimin Yang Lain Kita Tidak Merasakan Di Atas Daripada Ustaz Ustaz Yang Lain Ataupun Santri Santri Yang Lain Maka Jangan Di Antara Kita Arogan Jangan Di Antara Kita Kalau Tidak Diikuti Perintahnya Kemudian Kita Marah Dan Kita Menjadi Bermusuhan Dan Merasa Dirinya Adalah Superior Daripada Yang Lain Maka Yang Lain Pun Mempunyai Dalil Yang Lain Pun Mempunyai Hujah Tidak Bisa Kita Menghukumi Si Fulan Harus Ikut Pendapat Saya Si Fulan Pun Lebih Berilmu Dari Kita Alhasil Dalam Permasalahan Ini Tidak Dalam Da'wah Arogan Tidak Di Dalam Da'wah Itu Memaksakan Kepada Yang Lain Dan Memerintahkan Dengan Komando Kalau Tidak Ikut Dengan Saya Maka Kita Bermusuhan Ataupun Kamu Di Jalan Lain Dan Kita Di Jalan Lain Padahal Sama-sama Berda'wah Kepada Jalan Ahli Sunnah Maka Salafi Adalah Da'wah Bagi Kita Semua Bukan Da'wah Untuk Seseorang Dan Pemutusan Al-Wala Wal-Bara Di Dalam Da'wah Dikembalikan Kepada Dalil Al-Quran Dan Sunnah Jika Tidak Mengikuti Saya Ya Sudah Kita Tidak Berhubungan Kita Saling Diam Atau Yang Lainnya Maka Tidak Pantas Da'wah Dijadikan Dikotomi Seperti Itu Maka Orang Berda'wah Orang Yang Mulia Di Sisi Allah Namun Jangan Arogan Jika Berbeda Pendapat Dengan Yang Lain Maka Kembali Kepada Dalil Tidak Dipaksakan Dan Bahkan Diancamkan Di ultimatum Jika Tidak Mengikuti Ucapan Saya Ya Sudah Kita Al-Wala Wal-Baro Maka Tidak Pantas Seperti Ini Kembali Kepada Bagaimana Nabi Dulu Tawadu Di Dalam Dakwahnya Padahal Dia disebutkan Di dalam Hadis Anas Sayyidu Walad Adam Namun Dia Mengatakan Barang Siapa Yang Menganggap Bahwa Muhammad Lebih Baik Daripada Adam Maka Maka Please Da'idai Ahlus Sunnah Utamakan Dakwah Salafiyah Yang kita Sudah Sedikit Ini Persatuan Kita Bersatu Jumlah Yang harus Kita Dakwahi Di Indonesia Ini 350 Juta Dan 90% Adalah Mereka Kau Muslimin Maka 9x3 Sekitar 27 Berarti 270 Juta Kau Muslimin Di Indonesia Butuh Kepada Dakwah Maka Kita Yang Seorang Ini Sangat Membutuhkan Yang sedikit Ini Dakwah Salaf Itu Sangat Membutuhkan Melauk Untuk Mendakwahi Manusia 270 Juta Maka Di antara Kita Tidak Pantas Untuk Saling Menjegal Di antara Kita Tidak Pantas Untuk Saling Al-Wala Wal-Baro Mengikuti Aku Atau Kita Musuhan Tidak Pantas Sehingga Da'idai Ahlu sunnah Terpecah Setiap Pengikut Mengikuti Dari Ustad Ustad Maka Tidak Pantas Untuk Seperti Ini Dakwah Al-Sunnah Wal-Jamaah Kepunyaan Allah Kita Hanya Ditugaskan Untuk Berdakwah Ud'u' Ud'u' Ila Sabili Rabbika Bil Hikmah Wal-Mu'idoh Al-Hasanah Wajadilhum Bilatihi Asan Seruklah Kalian Kepada Allah Dengan Ilmu Hanya Itu Tidak Mengatakan Harus Mengikuti Kamu Dan Yang lain Jika tidak Mengikuti Kamu Tidak Ikut Komando Maka Jalannya Salah Atau Tidak Usah Bergabung Dengan Mereka Dan Sebagainya Maka Dakwah Komando Telah Kita Lalui Di Zaman Lukman Maka Insyaallah Tidak Ada Dakwah Komando Lagi Dan Semua Dakwah Ada Dalil Tidak Dipaksakan Dengan Kehendak Dan Kita Melihat Merujuk Kepada Nabi Bagaimana Nabi Dulu Tawadu Dan Faidah Yang Terakhir Dari Segi Sanad Hadith Ini Datang Dari Dua Sanad Yang Mana Madarnya Kepada Ketada Sanad Yang Pertama Dia Adalah Umdah Dan Ini Yang Diambil Hadithana Hafaz Ibn Umar Imam Hadithana Syubah An Qutada Semuanya Imam Dan Sanad Yang Kedua Meriwayatkan Dengan Dohirnya Adalah Muallak Tanpa Disebutkan Hadithana Dan Akbarona Dan Khalifah Siapa Ibn Khayyad Dalam Keadaan Makbul Kata Al-Hafid Dia Majhulul Hal Dan Yang Kedua Dia Di Tawbah Yang Ketujuh Al-Hasil Disini Al-Bukhari Tidak Beriktimat Kepada Sanad Yang Kedua Cukup Dengan Hafaz Ibn Umar Namun Meriwayatkan Sanad Yang Kedua Min Bag Tambahan Maka Inilah Yang Bisa Kita Berikan Dan Disini Menjadi Pendalilan Di Dijadikan Pendalilan Liat Imam Al-Bukhari Memasukkan Rawi Majhul Ke Kitab Sahihnya Kita Katakan Memasukkan Disitu Bukan Umdah Tetapi Hanya Sekedar Penguatan Atau Kita Katakan Sekedar Tambahan Lover Atau Tambahan Sanad Dan Faidah Yang Terakhir Tambah Terus Faidahnya Kapan Selesai Di Dalam Sanad Bahwa Alangkah Baiknya Seorang Yang Menjelaskan Hadis Mendatangkan Hadis Dari Kumpulan Jalan Yang Lain Seperti Disini Tadi Kita Membahas Hadis Ibni Abbas Dari Jalan Jalan Sanad Imam Al-Bukhari Meriwayatkan Dari Kota Ada Dua Jalan Juga Kalau Bisa Dikumpulkan Kisahnya Hampir Sama Dari Jalan Yang Lain Dari Mana Seperti Disini Kita Ketahui Hadis Ini Telah Datang Di Sohabat Yang Lain Dari Abi Hurairah Lafetnya Hampir Sama Bahkan Faidahnya Saling Menguatkan Lafetnya Maka Di hadis Abi Hurairah Kalau Tadi Di hadis Ibnu Abbas Disebutkan Layambagi Li Ahadin Tidak Pantas Bagi Seseorang Menjadikan Nabi Muhammad Lebih Baik Daripada Yunus Begitupun Di hadis Abi Hurairah Dengan Lafet Barang Siapa Yang Menjadikan Aku Lebih Baik Daripada Yunus Ibnu Maksudnya Juga Faidah Yang Terakhir Faidah Lagi Terakhir Bahwa Lafet Kadiba Au Kadaba Fulan Maknanya Telah Salah Fulan Dan Ini Telah Datang Salafnya Dari Nabi Kita Sekarang Di hadis Ini Maka Jika Antu Melihat Bagaimana Hilaf Para Ulama Di Zaman Dulu Dan Sekarang Man Kola Kadaba Wakod Kadiba Barang Siapa Yang Mengatakan Aku Demikian Dan Demikian Telah Kadiba Maknanya Bukan Telah Berdusta Tetapi Telah Salah Nabi Hangg Shir.* Lculh Tungu